PEMENANGAN PEMILU PEMENANGAN 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 PEMEN pintu seluas-luasnya jadi bahkan mungkin sekedar satu contoh saja untuk pilihan bupati wakil bupati Tenggale yang terpilih saat ini yaitu saudara Emil Dadak bupati ini berangkat dari seorang profesional kemudian wakilnya itu saudara Arifin ini berangkat dari pengusaha muda jadi pasangan bupati ini bupatinya 31 tahun wakilnya 25 tahun betul-betul fresh bukan orang patai tapi setelah melalui proses panjang mulai fit and proper test assessment kerjasama dengan HIMSI lalu survei DPP memutuskan pasangan ini yang kita rekomendasi padahal dalam tahapan penjaringan dan penyaringan mereka ini bersaing dengan kader-kader yang ada di dalam dan alhamdulillah keputusan ini tidak salah dan pasangan calon yang diusung dari luar kader ini memenangkan dengan angka yang cukup meyakinkan 76% dan itu melawan incumbent artinya PDI Perjuangan ini kan memang dari waktu ke waktu walaupun ini keputusan politik tentu itu bagaimana meningkatkan objektifitas peningkatan objektifitas itu diantaranya menggunakan instrumen survei kemudian assessment kerjasama dengan HIMSI dan sebagainya ini upaya yang kita lakukan jadi salah kalau ada anggapan seperti itu ini barangkali satu kes di tenggali itu bisa menjernihkan keraguan banyak via terhadap mekanisme yang khusus untuk pilkada DKI Jakarta ini apakah akan mengusung kader atau non-kader? jadi ini masih berproses artinya nanti kan biasanya kita sebelum putusan ini kita plenokan hasil psikotest kemudian hasil fit and proper test lalu survei ini kita paparkan di forum pleno kemudian kita berdebat disitu sampai pada keputusan untuk merekomendasi kepada si A atau si B baik mas Bambang saya juga ingin bertanya apakah nanti ketua umum sendiri ini memiliki hak prerogatif begitu terkait dengan calon yang nantinya misalnya sudah menjadi nomini gitu dari penjaringan dari PDIP ini tapi jawabannya setelah jeda pariwara berikut ini tetaplah bersama kalau Gubernur PDIP saya ke Mas Andi Undo dulu Mas Andi anda juga merupakan kader dari Gerindra kemudian ikut penjaringan dari Cagup PDIP kemudian juga ikut ke penjaringan di beberapa partai lain begitu sebenarnya strategi apa yang anda mainkan disini? terima kasih Mbak Dini jadi kami berkomunikasi politik tentunya sesuai dengan posisi Gerindra sendiri yang tidak mungkin mencalonkan secara sendiri jadi hasil diskusi kita dengan pimpinan partai Gerindra memberikan mandat untuk memulai komunikasi politik dengan berbagai partai yang membuka proses penjaringan dan penjaringan dan kebetulan komunikasi politik tersebut membawa undangan dari PDI Perjuangan maupun dari partai-partai lain untuk mengikuti prosesnya anda optimis tidak dengan penjaringan dari PDIP ini? insya Allah ya optimis karena prosesnya itu cukup sangat teknis, sangat komprehensif dan saya apresiasi karena melibatkan profesional di bidangnya jadi saya melihat bahwa ini proses yang sangat serius jadi kami menjalani ini dan optimis insya Allah ya bismillah aja mengikuti prosesnya kalau anda sendiri melihat apakah proses penjaringan ini serius betul-betul dilakukan untuk mencari seorang nomini begitu dari PDIP untuk melaju di pilkada DKI? saya lihat sangat serius ya karena melibatkan semacam assessment proses dimana proses ini dilakukan betul-betul detail dimulai jam 9 pagi dengan focus group discussion setelah itu ada inventory question ada assessment secara profil maupun leadership style kita wawancara riwayat hidup dan ini melibatkan ahli-ahli di bidangnya masing-masing jadi saya melihat proses ini sangat serius dan mengapresiasi proses ini insya Allah akan menghasilkan suatu komunikasi politik yang baik untuk menghadirkan koalisi yang dekat dengan rakyat dan bisa menawarkan sebuah kepimpinan baru nanti di Februari 2017 baik ibu Hedna ini kalau anda sendiri bagaimana melihatnya anda kemarin sudah mengikuti fit and proper test apakah betul-betul serius ini proses penjaringan ini? ini kalau saya sih melihat cukup sangat serius karena kita datangnya jam 9 terus jam 12 itu dikasih break ya berapa menit terus selesainya itu jam 6 sore jadi melibatkan orang-orang profesional seperti kata Pak Sandi tadi bahwa ada psikolog dan sebagainya dan sebagainya itu dan wawancara langsung dengan pengurus DPP juga ditanyakan keseriusan untuk jadi mereka memang sangat terbuka sih kalau saya melihat bahwa memang PDP terbuka untuk menjaring orang dari luar seperti itu walaupun masih belum jelas apakah yang diusung nanti kader atau bukan kader gitu kalau dari PDP, kalau dari demokrat anda sendiri kan sudah jelas demokrat kadernya yang akan diusung tapi dari PDP kan masih melihat anda melihatnya ini punya kesempatan atau tidak? saya melihat cukup besar kesempatan itu karena kita diminta komitmennya bahwa ketika kita diusung bahwa kita harus memenangkan pilkada ini jadi cukup sangat serius lah jadi saya lihat bahwa PDP cukup serius lah menjaring bahwa mau mendukung calon gubernur itu dari luar partai gitu bukan dari internal seperti itu oke, saya ingin tanya ke Pak Bamba Pak Bamba dikatakan disini Ketua Umum PDIP Ibu Megawati ini memiliki hak prerogatif begitu untuk menentukan siapa calon gubernur yang bisa akan maju nantinya jika memang menghasilkan satu nama dari penjaringan ini bisakah di fito oleh Ibu Megawati sendiri? begini ya kalau Mbak Andini memerhatikan semua parpol itu pasti memberikan hak prerogatif lewat forum tertinggi misalnya di PDP ini forum tertinggi partai ini kan kongres kongres selain membentuk struktur itu juga kewenangan prerogatif pada ketua umum jadi sebetulnya kewenangan itu tidak digunakan hanya untuk katalah proses pilihan kandidat dalam pilkada tapi itu sangat umum ya jadi sangat wajar dan itu tidak hanya di PDI saja wajar kalau setiap ketua umum di dalam sebuah partai politik itu ada tetapi PDI Perjuangan Ibu Ketua Umum sangat intent mengikuti rapat-rapat pembahasan proses penjaringan sehingga cukup memberikan ruang pada unsur pimpinan DPT dalam hal ini di dalam menentukan sebelum final ditetapkan lewat SK jadi iklim ini sangat bagus sangat demokratis dan memang tadi saya singgung Masahtul ya apakah itu survei kemudian assessment yang melibatkan psikolog ini kan upaya kita dalam meningkatkan objektivitas supaya menu yang kita sajikan pada masyarakat DKI ini adalah calon-calon pemimpin yang betul-betul bisa memenuhi harapan masyarakat DKI jadi punya kapabilitas di dalam memimpin dan mudah-mudahan persepsi atau potret lama katalah banyak dulu anggapan bahwa kita seperti memilih kucing dalam karung itu tidak ada lagi tadi Mbak Andri sudah mendengarkan sendiri ya bagaimana kesilisan kita untuk meningkatkan objektivitas sebagaimana tadi disampaikan Pak Sandiaga Uno maupun Ibu Wasneti berarti anggapan kalau nanti proses penjaringan ini akan sia-sia itu bagaimana tanggapan Bapak? ya tidak lah ya kita mesti mengerjai siapapun yang berupaya menyajikan menu sebaik mungkin dan proses ini kan bagian dari itu jadi kita ingin ada objektivitas sehingga melibatkan katakanlah kerjasama dengan HIMSI Himbunan Psikologi Indonesia proses berjalan dengan orang lain di samping itu juga nanti akan secara paralel survei akan kita lihat karena untuk keterpilihan sebuah kandidat kita tidak bisa juga mengambilkan survei karena ini instrumen yang diakui di banyak kejadian di banyak tempat bisa memberikan guidance, arahan terhadap peluang menangnya seorang kandidat Baik, saya ke Mas Santa Mas Santa kalau anda lihat bagaimana banyak sekali yang dinilai nanti baik itu dari hasil survei kemudian juga ada proses penjaringan plus juga ada hak prioritas itu tadi Apakah nanti ini akan benar-benar menghasilkan sesuatu pemilihan yang akhirnya benar-benar diusung secara demokratis karena memang banyak pilihannya atau memang masih keterlibatan dari kota umum yang juga menjadi pertimbangan Ya, pertama saya mau mengapresiasi ya alur proses yang dilakukan oleh PD Perjuangan katakanlah penjaringan-penjaringannya itu sesmen seterusnya oke itu positif tetapi menurut saya partai politik apalagi PD Perjuangan nanti sebagai penentu karena tanpa koalisi bisa mengusung itu akan menggunakan logika kalkulasi politik realistis itu berangkat dari kemampuan partai mendeteksi siapa calon yang memiliki potensi menang paling besar katakanlah menyiapkan lawan pertahanan sekarang ini saya menghitung kata survei yang di ucapkan oleh Pak Mas Bambang DH tadi ada beberapa kali kalau tidak salah lebih dari maka ada tujuh kali poin itu penting jadi siapapun nama yang masuk dalam penjaringan di PD Perjuangan hal yang paling penting menurut saya kalau realistis dia mampu mengantarkan dirinya memiliki angka elektabilitas atau tingkat keterpilihan yang tinggi kalau tinggi menurut saya itu akan menjadi pertimbangan yang penting bagi PD Perjuangan kita ingat ketika menunggu teka teki calon presiden di PD Perjuangan pada saat yang lalu jalan 2012-2013 pada saat itu itu juga sama Ibu Megawati Soekarno Putri sebagai pemilik hak progatif Serumas Bambang katakan tadi ketua umum bisa saja mencalonkan tetapi mengapa kemudian ada rasionalitas realistis kalkulasi yang dilakukan PD Perjuangan karena elektabilitas Pak Joko Widodo pada saat itu karena itu untuk konteks DKI PD Perjuangan tidak mungkin mencalonkan figur-figur yang tidak memiliki peluang menang artinya lebih baik mendukung Pak Ahok kalau gitu kalau kemudian tidak mampu mengalahkan Pak peruang untuk mengalahkan Pak Basuri Cahaya Purnama dan ini pertaruhan bagi PD Perjuangan pemenang di Pileg Pemilu Legislatif di Jakarta karena Jakarta kan tidak baru meter dia secara tidak bukan kuantitas tapi kualitas bukan sekadar APBD-nya berapa tapi ini gengsi politik ini juga soal prapilpres karena sebelumnya Gubernur DKI itu menjadi Presiden Republik Indonesia dan kalkulasi itu tidak mungkin tidak dilakukan serius oleh PD Perjuangan kata kunci yang mungkin saya baca dugaan saya dengan segala macam parameter, indikator yang dibuat itu positif, bagus tetapi ujungnya menurut saya adalah kalkulasi realistis soal angka ketergian elektabilitas itu diukur dari suku yang keribel dan terukur tadi masih menjadi kunci oke kita akan bahas setelah jadah pariwara berikut ini tetaplah bersama perantami saya ke Mas Bambang Mas Bambang, tau tadi kata Mas Hanta ini yang paling penting memang ujung-ujungnya adalah dari faktor elektabilitas itu tanggapan kata betul, peluang prospek elektoralnya yang paling menentukan apakah betul seperti itu? betul, jadi betul apa yang disampaikan Mas Hanta Yudha tadi bahwa ini nanti akan menjadi keputusan politik kan menentukan pilihan kandidat dan memang kalau keterpilihan pertimbangan utamanya kan survei ya disana disurvei itu akan terpopret popularitas, likabilitas, elektabilitas kemudian mungkin juga akan nampak bagaimana performance income selama ini tadi proses penjaringan dengan tidak saja nanti akan melihat survei termasuk psikotest, fit and proper test itu kan upaya bagaimana meningkatkan obyektivitas penilaian sehingga menu yang kita sajikan ini betul-betul sesuai dengan harapan masyarakat masyarakat membutuhkan pemimpin seperti ini loh saya yakin nanti akan paralel ya hasil penilaian proses ini dengan survei itu yang dikatakan Mas Hanta Yudha tadi saya ke Mas Andi, Mas Andi kalau dilihat dari hasil survei selama ini dari beragam survei nilai anda ini masih bisa dikatakan kecil jika memang ini menjadi faktor yang terpenting begitu ya dilihat Pak tidak oleh BDIP sendiri apa yang anda akan lakukan untuk bisa mendokrak elektabilitas anda? iya tentunya cara yang paling ampuh adalah turun menyapa warga bersosialisasi dan ini sudah masuk ke hari ke-93 dimana saya terus menangkap aspirasi daripada masyarakat saya yakin pada akhirnya angka-angka tersebut akan merupakan menjadi hasil dari kerja keras kita masih ada sekitar waktu 2 bulan sampai 3 bulan untuk tentunya menaikkan rating maupun elektabilitas itu sendiri tapi tentunya mekanisme partai baik di Gerindra maupun di partai-partai yang lainnya tentunya harus kita apresiasi bagaimana tentunya yang terbaik yang diinginkan oleh rakyat kalau jadi cawagup bagaimana Mas Andi? tentunya saya maju sebagai salah satu bakal calon gubernur mengikuti proses dari partai Gerindra sendiri mandat saya maju itu sebagai bakal calon gubernur tapi tentunya dalam proses komunikasi politik maupun mekanisme pembentukan koalisi nanti itu akan ditangani oleh pimpinan partai dan Pak Prabowo sendiri yang pasti akan mengambil keputusan tersebut saya yakin bahwa pada ujungnya niat tulus ikhlas untuk membangun Jakarta itu nanti akan menemukan format sendiri dimana format itu tentunya yang paling memiliki jadi seperti tadi Mbak Dini bilang Kangs yang paling baik untuk dekat dengan rakyat dan mengantarkan pemimpin baru nanti bulan Februari 2017 Baik, kalau Ibu Asneli bagaimana? apakah ini kalau dari survei nama Ibu saya belum ngelihat nih Bu jadi gimana nih untuk mendongkraknya untuk bisa akhirnya bisa terpilih paling tidak dari PDIP? kita harus lihat itu siapa yang men-survei karena kan artinya saya kan mencalonkan gubernur ini yang kedua kalinya jadi tentu rasanya saya sudah punya investasi politik yang cukup lama yang sudah berjalan hampir 5 tahun yang Pak Ahok waktu itu belum dikenal di Jakarta ini saya sudah bersosiasi ke masyarakat sudah dimana-mana deh jadi artinya saya kira tergantung survei siapa yang men-survei itu aja yang kita lihat kan tapi kalau Ibu sendiri menilainya Ibu cukup populer gak untuk masyarakat Jakarta? oh saya rasa begitu karena saya sudah investasi sudah 5 tahun karena pada waktu itu juga Pak Jokowi belum mencalonkan diri sebagai calon gubernur beliau masih wali kota di Solo tapi saya sudah dikenal di Jakarta jadi saya sudah cukup populer lah di Jakarta saya kira anak kecil juga sudah tau wanita masih apa oke Mas Hanta saya ke Mas Hanta ini apa namanya survei-survei sudah seperti dikatakan tadi survei-survei sebenarnya sudah menunjukkan siapa yang sekarang menjadi elektrik besar tertinggi dan bisa saja mungkin berubah begitu tapi apakah dengan dinamisnya politik ini sebegitu cepat berubah sehingga nama-nama baru masuk kemudian nama-nama tadinya mungkin hasilnya lebih kecil bisa jadi melejit lebih tinggi itu proses tidak mungkin seketika ya pasti tapi saya ingin memulainya dari tadi ya penjelasan dari Mas Bambang DH PD Perjuangan tadi kalau saya tangkap berarti ada dua pintu yang akan digunakan oleh PD Perjuangan satu pintu penjaringan dari sekian 30 sekian nama itu akan muncul kalau ternyata ada nama yang memiliki prospek elektoral yang memadai bisa mengimbangi kekuatan petahana itu satu tapi kalau tidak ada dugaan saya akan menggunakan pintu yang kedua pintu kedua itu ya perhitungan realistis tadi survei yang kredibel yang akurat tadi akan digunakan oleh PD Perjuangan akan menentukan calon siapa dia? tentu nama di luar yang sudah masuk penjaringan bisa kadernya, bisa non-kader, bisa juga Pak Ahok sendiri dan seterusnya yang memiliki potensi elektabilitas yang dianggap oleh PD Perjuangan yang memadai artinya proses menangnya besar gitu kira-kira karena PDI pasti ketika legislatifnya dia dominan pasti dia ingin eksekutifnya juga dikuasai itu pasti pertimbangannya nah soal itu memang urutannya begini dikenal popularitas itu kemudian dia disukai karena kalau disukai baru dipilih kalau orang tidak populer tidak mungkin dia disukai akan terbelah dia dikenal ada yang suka dan tidak suka yang tidak suka pasti tidak akan memilih yang bersangkutan yang suka itu ada dua kemungkinan juga akan memilih dan tidak memilih nah apa yang bisa dilakukan faktor kemenangan di Puyukada Pilpres secara langsung itu faktornya tiga sampai empat tapi faktor paling dominan itu adalah magnet elektoral personalnya daya tarik personalnya itu bisa dari dari berbagai macam yang sifatnya rasional maupun tidak rasional jadi figur-figur yang memiliki personal branding yang kuat dia modal awalnya kuat misalnya dia negatif ratingnya rendah isu negatifnya dia minim kemudian dia punya terobosan keberanian seterusnya ada kemiripan dengan yang dimiliki oleh Pak Basuki Cahapurnama itu dimiliki oleh yang lain artinya dia punya potensi secara personal itu satu faktor kedua membantu adalah efektivitas efisiensi bagi partai politik atau tim untuk menggunakan mesin politik yang tepat mesin politik itu misalnya tadi Mas Sandiaga Uno mengatakan cara paling ampuh adalah sosialisasi dekat Ngeraya mungkin di konteks Jakarta dengan masyarakat yang pemilih rasionalnya banyak harus atraktif bagaimana dia mensolosiasikannya itu ada kejutan tanda petik atraktif untuk membangun orang beralih memperhatikan dia jadi ada strategi media sosialnya bagaimana dan seterusnya karena yang ketiga adalah karakter karakter perilaku terlaku pemilih DKI itu seperti apa dan kita tahu pemilih rasional DKI relatif lebih besar dibandingkan daerah lain disini secara terdidik dan seterusnya analisis demografi pemilih DKI itu juga penting ditambah yang keempat strategi dan logistik lain sebagainya karena itu kalau bisa menggombinasikan ada figur yang punya potensi kemudian dia tepat menggunakan cara mensolosiasikan mesin politik mesin politik itu tidak harus partai bisa sosial media bisa media bisa jejaring dan seterusnya yang tepat atraktif sesuai dengan yang diinginkan oleh publik kemudian dia menggunakan analisis demografi yang tepat juga dengan segmentasi masyarakat yang tepat menurut saya masih punya waktu meskipun semakin sempit semakin pada perjuangan menunda waktu itu ya semakin kecil peluang untuk seperti yang dikatakan tadi dan itu dengan kata lain akan semakin menguntungkan petahana sebenarnya karena waktu semakin sempit butuh waktu untuk mendongkrak elektabilitas jadi kalau misalnya nanti ada yang nama yang memang masih sangat tingkat elektabilitasnya tinggi begitu tapi bukan dari nama-nama yang ada di penjaringan bisa jadi ada pintu yang kedua dimana hak penelitif masuk oke kita akan bahas kalau sudah pariwara berikut ini tetaplah bersama kami terakhir ini sebelumnya ada penjaringan bakal calon gubernur DKI oleh PDI Perjuangan yang diwarnai oleh aksi mengundurkan diri oleh salah seorang peserta setelah penolak membayar uang psikotest sebesar 5 juta rupiah Hasniati peserta penjaringan bakal calon gubernur DKI Jakarta asal Jakarta Selatan ini menyatakan mundur dari proses asesmen dan psikotest alasannya adalah tidak ingin membayar biaya psikotest sebesar 5 juta rupiah ia kecewa karena belum ada pengumuman sebelumnya terkait biaya psikotest ini sementara Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyatakan alasan dikenakannya biaya psikotest dikarenakan banyaknya peserta yang mengikuti asesmen ini mengundurkan diri karena itu disuruh membayar administrasi salah banyak 5 juta nah sementara kan gak ada konfirmasi dari awal tiba-tiba dikasih konfirmasi mendadak kan semalam nah jadi saya tidak terima apa sembang si PDIP untuk mencetak kader-kadernya kalau memang harus membayar 5 juta itu sama aja nyuruh kita korupsi lagi ini baru awal kita kan baru pelamaran sama juga dengan lamaran kerja kan nah baru melamar kerja masih diminta administrasi 5 juta bagaimana selanjutnya kalau kita terpilih calon tetap sih gak apa-apa kita berani bayar 100 juta calon cukup banyak yang mendaftar di luar perkiraan kami di seluruh Indonesia maka akhirnya kami mengambil sebuah kebijakan dan ini seawal kami informasikan kepada calon bahwa khusus untuk assessment yang dilakukan oleh para ahli psikologi itu memang menjadi tanggung jawab para calon saya langsung ke Pak Bambang Pak Bambang kapan nama ini akan diumumkan yang nantinya akan diusung oleh PDIP dari penjaringan ya tentu kita sangat apa berkepentingan untuk melihat dinamika yang yang berkembang di sebuah wilayah kadang-kadang perlu sendiri mungkin pasangan kandidat itu segera di expose sementara di tempat lain mungkin justru pertimbangannya apa memutuskan untuk mengexpose di detik-detik terakhir itu sangat situasional nah betul tadi yang sampaikan Mas Harta Yuda bahwa kami punya mesin partai yang relatif efektif dan efisien tetapi magnet personal ini juga sangat menentukan karena paduan keduanya akan sangat meningkatkan peluang probability kemenangan si calon dan PDI tidak hanya ingin bisa menang tapi bagaimana si gubernur kepala daerah yang kita menangkan itu kemudian memberikan manfaat sebesar-besarnya pada masyarakat DKI bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat DKI bisa menyelesaikan problem-problem krusial problem-problem kronik yang ada di ibu kota ini jadi ini kalau dikatakan nanti akan ada penyaringan sampai lima nama kemudian nanti baru akan disaring lagi begitu ini kapan Mas Bambang akan dilakukannya? tadi saya katakan kita sangat hati-hati kehati-hatian kita ini sekali lagi untuk supaya partai politik itu bertanggung jawab pada pilihan yang disodorkan pada masyarakat baik oke jadi timing menjadi pertimbangan yang sangat apa penting bagi kami pergesa-gesa kemudian salah baik kalau tidak bisa memberikan manfaat ya percuma saja oke baik kita akan pertimbangkan timing kapan itu di ekspos ya baik saya ke Mas Andi Mas Andi tadi anda sudah dengar bagaimana kriteria mungkin yang diinginkan begitu oleh PDIP terkait dengan penjaringan ini apa strategi anda selanjutnya? ya harus kerja keras ya jadi kebetulan di Gerindra sendiri proses kami sekarang masuk ke tahap berikutnya dimana tinggal ada tiga nama akhir Mei nama tersebut akan diajukan ke DPT Partai Gerindra dan akan diputuskan setelah lebaran jadi selain tahapan dengan komunikasi politik dengan partai lain proses penjaringan dan penyaringan dengan PDI Perjuangan dan partai lain kami harus fokus untuk mendapatkan nominasi dari Partai Gerindra sendiri dan itu prosesnya harus dibarengi dengan kemampuan kita untuk meningkatkan kinerja khususnya kinerja untuk menyapa dan sosialisasi warga Mas Andi jika misalnya gitu dari PDIP sendiri anda diduetkan oleh misalnya teririsme hari ini begitu apakah anda bersedia? saya serahkan semuanya kepada mekanisme partai keputusan itu bukan ada di saya tapi di pimpinan DPP Partai Gerindra yaitu Pak Prabowo Subianto oke kalau ibu wanita ini sendiri bagaimana? kalau misalnya diduetkan misalnya dari Masju dari PDIP tapi diduetkan dengan Ibu Teririsme hari ini? saya kira itu semua terus tergantung partai kan kita mau bertarung ini mau menang jadi itu tergantung bagaimana keinginan masyarakat dan siapa yang paling diinginkan masyarakat saya terserah kepada partai dan saya nurus saja aturan itu kalau dari ibu sendiri ke lapangan kan setiap hari keinginan masyarakat sebenarnya apa sih? keinginan masyarakat itu ini kan ibu kota Jakarta jadi rasanya tidak indah tanpa seorang ibu katanya jadi jadi harus punya ibu begitu ya? kurang lebih sebegitu karena program saya pun dimana apa masyarakat yang lagi masyarakat kecil tentu ada hadir hasma ini disitu tentu satu ibu cukup atau dua ibu? ya kita lihat saja nanti oke mas Hantaida waktu itu tadi timing menjadi pertimbangan begitu kalau menurut anda apakah harus cepat-cepat sebaiknya lebih cepat karena melihat tentu jika PDI Perjuangan sudah memiliki figur yang elektabilitasnya kuat akan peluang menangnya besar seperti kasus Pak Jokowi Dodo di dalam Pilpres dia menentukan di detik-detik terakhir itu tepat tapi kalau misalnya belum ada figur yang bisa menandingi masih rendah menurut saya lebih cepat lebih baik karena butuh waktu untuk mereklarasikan menyampaikan ke publik sosialisasi yang atraktif dan sebagainya lain ceritanya kalau kemudian PDI Perjuangan memilih pada detik-detik terakhir kemudian yang diusung adalah pertahanan Pak Ahok itu benar karena elektabilitas Pak Ahok dipertimbangkan tapi kalau kondisinya DKI menurut saya ketika menentukan di akhir itu waktunya terlalu sempit jadi akan lebih baik cepat poin yang lain menurut saya penjaringan dilakukan oleh PDI Perjuangan bagus adalah saringan tentang integritas tentang kapabilitas tentang ada melibatkan profesional mudah-mudahan itu cara yang baik kemudian ujungnya kan adalah soal ukuran elektabilitas itu yang ukur mudah-mudahan bukan faktor yang lain misalnya isi tas dan sebagainya nah itu yang harus didukung kalau itu yang dilakukan itu adalah cara partai berkontribusi untuk memperkuat partai dari dalam kalau begitu hanya timing juga yang bisa menjawab teka-teki dari penjaringan calon gubernur PDIP ini terima kasih banyak ibu bapak-bapak sudah bergabung bersama kami dan pemirsa usaha jidah prime time news akan kembali bersama rekan saya wahyu yang akan memandu dialog terima kasih terima kasih terima kasih